Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih Sudah hampir ke Channel yang Sebenarnya bukan channel Karena saya gak edit, gak apa Yang penting saya rekam, saya upload Nah, pagi ini di samping saya ada Intan Intan ini, tadinya saya gak kenal Dikenalkan oleh pemimpinnya Yaitu Pak Yogi Dari Tanikimia Tujuannya supaya Ilmu-ilmu Tanikimia Itu bisa lebih memasyarakat Karena saya sendiri juga dulu Masuk ITB dalam kondisi Tidak suka kimia Yang pertama tidak suka matematika Mungkin itu Gak bisa dikenalkan sedikit Intan Ya Nama saya Intan Clarissa Sekarang saya sedang S3 Teknikimia di ITB Memakai program Biasiswa 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 Percepatan S2 dan S3 Oke Anda Boleh cerita sedikit Saya mungkin agak mundur ya Jadi penelitian Anda sekarang Yang terakhir kan S2 ya Yang sudah selesai Ya, yang S2 kan Yang sudah selesai Ya, S2 Sekarang sudah menuliskan S3 Oke Sekarang yang S2 dulu Anda mengerjakan Tentang Apa Membuat katalis ya Ya Itu bisa dijelaskan sedikit Katalis untuk apa itu Kalau yang program S2 itu Saya berbeda Sama yang S3 yang sekarang Oke Jadi yang S2 itu Katalis yang saya buat Untuk oksidasi benzina Oke Benzina itu Bukan bensin kan Bukan Ya Jadi Jadi Dia salah satu sinyal Polatil Oke Rantai karbon ya Betul Yang mudah menguap Oke Jadi Bensin itu cairan kimia Kombinasi rantai karbon itu C dengan O ya C6 C6 H Berapa? 6 C6 H berapa? Betul C6 H6 Oke C6 H6 Itu Namanya bensin Betul Terus Jadi Jadi permasahannya itu Diangkat dari Fabrik PTA Fabrik PTA Dicilgur Oke Fulfolite Fulfolite Acid Oke Jadi Fabrik itu Mempunyai masalah Ambang batas Benzenanya itu Tidak ikuti Produksinya maksudnya Produksinya Jadi gini Dia memproduksi PTA Ada hasil samping Hasil sampingnya itu Benzena PTA itu suatu zat lah ya Ya suatu zat Perlu video yang lain Urusan menjelaskan PTA Ada produk itu Nah benzena itu Byproductnya Byproductnya Sampingannya ya Sampingan yang nanti Akan mempunyai Pengaruh buruk ke manusia Jika terhidup berlebihannya Jadi dia Terbuang Digas buang Di udara Di udara Sekarang terjadi Nah Ada ambang batasnya Yang dibolihkan oleh pemerintah Nah ambang batasnya itu Sekitar 200an PTA Di udara ya Di udara betul Nah tapi Karena pabrik ini Merupakan pabrik Di bawah British Petroleum Ambang batasnya itu Jadi lebih turun lagi Karena Lebih secure Nah itu yang Dicapai Sebetulnya Untuk menurunkan Menurunkan Jadi di bawah 100 PPM Oke Jadi Anda ingin Mempercepat itu terjadi Supaya Benzenanya turun Benzenanya ini Sebelum dibuang Digas udara ini Harus diolah Demikian rupa Jadi Tadinya mau Dibakar Dengan O2 Oke Nanti dibakar Akan menghasilkan CO2 dan CO2 Jadi CO2 Lebih aman Setelah dibanding Benzena Walaupun sebenarnya CO2 juga menyebabkan Gak suka kaca Jadi Benzena itu harus dibakar Untuk menghasilkan CO2 CO2 nya itu Yang Yang nanti Dibuang Gitu ya Betul Nah Anda Membuat Katalisnya Untuk mempercepat Istilahnya apa Pembakaran Benzena itu Kalau yang ini Untuk menurunkan Temperatur Pembakaran Jadi katalis itu Fungsinya dia bisa Mempercepat Reaksi Bisa menurunkan Energi aktifasinya Bisa Dalam hal Juga bisa Menurunkan Temperatur Di bidang Di sub Oksidasi Kalau oksidasi Cepat reaksinya Maksudah cepat Jadi Jadi supaya Energi yang diperlukan Untuk membakar itu Tidak Tidak tinggi Betul Tidak tinggi Oke Jadi katalis itu Buat yang SMA nya sudah lulus Tapi lupa Katalis itu adalah Suatu zat Yang dimasukkan Kedalam satu reaksi Betul Betul Yang bisa Mengakibatkan Reaksinya itu Lebih Terjadi lebih efisien Gitu ya Bisa lebih cepat Begitu Bisa juga Temperatur yang diperlukan Agar reaksi terjadi Lebih rendah Begitu ya Jadi Kalau perlu api Itu apinya Temperatur yang Tidak terlalu tinggi Akibatnya Energinya tidak Habis terlalu besar Nah ini kasus yang itu Bisa juga Satu lagi Untuk selektifitas Oke selektifitas Jadi mengalahkan reaksi Jadi misalnya Ada Kalau gas Yang tadi CO sama H2 Nah Dengan Saya Memakai katalis Yang berbeda Itu akan Maksudkan Produk yang berbeda Oke Katalis yang berbeda Produk yang berbeda Jadi Anda membuat katalis Itu Satu kesimpulan Katalis itu Mempercepat suatu proses Yang mana Proses itu Bisa menurunkan Konsentrasi By product Dari suatu Proses Untuk Memproduksi Hasilan utama Tadi Nah Anda melihat Itu menarik ya Iya pak Oke Sampai Akhirnya S3 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 ini Lain lagi topiknya Lain lagi topiknya Masih di bidang Perkatalisan atau Masih di bidang katalisis Hanya peruntukannya Dan jenis katalisis Yang berbeda Oke Untuk yang S3 Sekarang ini Saya membuat katalis Dry reforming Hutan Jadi metananya ini Yang ke Direaktifkan dengan CO2 Untuk memasukkan Gasin pesa Oke Itu lain lagi ya Jadi Kalau yang tadi Benzena Berkaitan dengan Benzena Sekarang ada kaitan Dengan CH4 Betul Itu untuk Industri apa nanti Kalau suatu saat Ini selesai Sampai sekarang ini Sudah ada Diaplikasikan Nganus SPRD Proses Itu bisa untuk Pembuatan Dimetral FK Untuk pembuatan S3 Masukat Untuk pembuatan Berbagai macam Alpohol S3 Masih terlalu Diluar bidang saya Kemana aja saya selama ini Jadi S3 nya masih katalis juga Intinya itu kan ya Dan Itu untuk Reaksi antara CH4 dengan CO2 Jadi Intan ini Sudah Mengarah Untuk menghasilkan Dua produk mungkin ya Betul ya Untuk sekarang Berarti kan sudah akan Dua produk kan Produk yang pertama Tadi katalis Yang kedua nanti Yang ini Misalnya kalau selesai kan Nah dari Dua proses ini Menurut Anda Apakah Masyarakat perlu tahu Enggak yang Seperti ini Ya contoh aja Misalnya Anda Pulang ke rumah Misalnya Lagi mundik Ditanya enggak Sama orang tua Mengerjakan apa Enggak sih Orang lain Enggak ada orang lain Yang normal Dalam hal Tidak Di bidang Anda Gitu bertanya Penelitiannya tentang apa Ada Ada ya Dan itu mungkin Di Indonesia harus Harus ditambah Terus Jumlah orang-orang yang begitu Karena Yang enggak Enggak mungkin Yang enggak akan mungkin Satu negara yang Sekarang sedang Dikejar-kejar Katanya harus Internasionalisasi lah Semua riset Harus ada outputnya Sementara Masyarakatnya sendiri Sehari-hari itu Melihat Sientis itu Seperti Apa ya Seperti Makhluk lain Yang bukan manusia Akibatnya mereka Menjadi tidak bertanya Tidak seperti mereka Bertanya Misalnya Kasus artis ini Sudah selesai atau belum Kan begitu Bukan pembicaraan Sehari-hari Nah sekarang Mungkin ini ada di tangan kita Yang sekarang di dunia yang lain Untuk bagaimana Agar mahasiswa tahu Dan akhirnya nanti Eh sorry Masyarakat tahu Dan pada akhirnya nanti bertanya Lebih jauh Nah begitu Sekarang mundur sedikit S1 nya dulu dari Undip Undip Saya tidak tanya tahunnya Katanya biasanya ibu-ibu merasa Merahasiakan usia Oke di Undip SMA nya di Semarang Enggak Pak SMA nya di Sukabumi Oke Sukabumi Undip Dan itu kimia juga ya Teknik kimia Teknik kimia juga Oke Nah jadi Kalau menurut Anda juga Teknik kimia ini Bisa menjadi peran sentral Atau perannya Masih di samping Di pengembangan industri Itu peran paling vital Vital ya Karena teknik kimia itu Membuat kita bisa memakai baju sekarang Bisa menggunakan pasta gigi pagi-pagi Bisa naik kendaraan Kan butuh bensin Butuh oli Itu kan semuanya Produk-produk kimia Produk-produk yang dibuat Dan dioperasikan gitu Nah sekarang mundur lagi Masalah kimia Pernah enggak dulu Anda merasa Saya maksudnya masuk kimia murni Gimana sih di kepala orang kimia itu Masalah kimia mipa Dengan teknik kimia Kalau kimia itu kan Lebih ke Ilmiah gitu ya Maksudnya ilmiah Ya semuanya ilmiah ya Ilmiah dalam kata lebih detail Detail itu artinya Dia membahas tentang struktur kubusnya Membahas tentang ikatan segala macam Lebih mendasar Lebih mendasar Segala macamnya Nah tapi kalau teknik kimia itu justru Kita melihatnya secara ilmiah teknik Untuk komersial Untuk kebutuhan komersial Jadi mungkin mikirnya lebih mundur ya Kita lihat dulu sekarang perlunya untuk apa Terus kemudian Ditarik sedikit mundur Bagaimana agar Kebutuhan itu Atau proses itu Bisa dipercepat Dipermudah Mungkin ya Kalau misalnya kita lihat Oh kita butuh bahan bakar Nah orang kimia ini akan mencari bagaimana cara membuat bahan bakar yang lebih efektif Hanya skala laboratorium Nah orang kimia ini lah yang akan memikirkan kebutuhan Indonesia Misalnya berapa butuhnya Bahan bakunya adanya di mana Bagaimana cara penyelurannya Dan cara garis besar kebutuhannya Emang tujuannya komersial Bukan tujuannya mencari sesuatu Kalau orang kimia kan saintis Ilmuwan Ilmuwan mencari sesuatu yang baru lagi Sebetulnya kalau teknik kimia itu arahnya Lebih ke bagaimana Orang-orang bisa mendapatkan produk itu dengan mudah Komersial lah Jadi kebaruannya beda Dengan kebaruannya orang muka Tapi di sisi lainnya urusan Tadi Anda sebut komersial Sedikit lagi kita perpanjang Anda bilang komersial Berarti hasil riset Anda itu Mayoritas Untuk tujuan keuntungan menarik keuntungan Itu dari sisi Dari sejak mulai riset ini sudah terjadi Jadi Anda sebenarnya enggak boleh Memawancara ini Saya enggak tahu Apakah sampai sedemikian Tertutup Urusan Ya teknologi Di teknik kimia ini Yang tujuannya pada akhirnya Untuk komersialan Mbak Keuntungan Apakah sudah sedemikian tertutup Sampai akhirnya Anda mungkin mewawancara begini Juga sebenarnya enggak boleh Karena membuka resep Atau apa begitu Kalau resep sih enggak sih Pak Ini kan kayak pengetahuan Ngomong Mbak gitu Tapi ada resep itu sendiri kan Ada resep yang dikunci dan dipatentkan kan Pak Itu memang akan dipatentkan Nah menurut Anda Pribadi Anda ya Enggak harus lihat saya Menurut saya Eh menurut Anda Paten itu Pada level tertentu Apakah Bisa Menghalangi Perkembangan saya Tidak harus dijawab sekarang Mungkin Anda Karena baru lulus S1 Ya kemudian langsung S2 Kemudian langsung S3 Mungkin Belum terlalu sempat Memikirkan Ini secara Lebih mendalam Gitu ya Ya kan Jadi tidak harus dijawab sekarang Mungkin Anda bisa Wawancara lagi Begitu Untuk masalah ini Karena Di level tertentu Menurut saya sih Bisa itu Menyebabkan sayang Semenjadi Tidak berkembang Sebenarnya Atau setidaknya Tidak berkembang Dengan cara Yang lebih cepat Ya Menurut saya Sampai pencarian Literatur pun Sebenarnya Membuat Ilmu menjadi Sulit didatangkan Apalagi oleh masyarakat Sejak mencari literatur Iya mencari literatur Contoh misal Kalau saya mau mencari literatur Di rumah Saya harus Bukan salah satu situs Yang terkenal Kan sayang sedaya Untuk melihat yurna Ya oke Tapi saya harus Berlangganan Dan membeli Nah itu kan Kalau saya mahasiswa Kan pasti tidak ada uang Ya kalau Anda Tidak di jaringan ITB Kan gitu ya Misal saya lagi di luar Misal ada mahasiswa Yang dia bukan mahasiswa ITB Tapi ingin mencari literatur Atau dia tidak punya Biaya untuk kuliah Tapi tertarik Nah untuk mendapatkan Jurnal-jurnal itu kan Apa ya Ibaratnya itu Tidak mudah Sudah menulis Nah dari situ kan Sudah dibatasi Kita ingin Men-submit Suatu jurnal Untuk dipublikasi Ke orang banyak Pun kita bayar Kalau mau Bisa bebas Dibaca Harus bayar juga Betul Dan kalau orang Membaca Orang juga harus bayarnya Itu kan jadi dibikin Bonderisi Nah patent itu Menurut saya juga Bisa menjadi Salah satu Bonderisi Betul Mungkin kalau patent Bisa ada Waktunya Kapan patent itu Memang dirahasiakan Dan kapan bisa dibuka Jadi Jadi kalau masalah Ada waktunya Kalau Jurnal-jurnal itu Sudah jadi Kenapa saya bertanya Karena kebetulan Kalau bidang saya Itu filosofi Ilmunya agak beda Kalau bidang saya kan Ilmu Menjelaskan Sesuatu Tidak mencari Hal yang baru Bisa menjelaskan Sesuatu Yang sebelumnya Tidak bisa Dijelaskan Orang lain Itulah hal yang baru Jadi buat kami Khususnya saya Tidak ada masalah Dengan membuka Apa yang kami tahu Agak beda Kalau yang di teknik kimia ini kan Ada sesuatu Yang sifatnya Engineeringnya besar Dan kemudian Tadi Berujung Komersialisasi Komersial dan ketahanan Ya ketahanan energi Ya kan Ya mungkin Kita harus Bicara lagi Nanti Di tengah-tengah Setiga Anda Dimana Apa ya Posisi Anda Dan seterusnya Karena kalau misalnya Itu dibuka Secara umum Akan ada Monotolisasi Itu Pak Iya Artinya kan memang Di dunia itu Kondisinya sudah Seperti itu Givennya Kalau kita buka pun Nanti Orang lain yang untung besar Betul Walaupun saya Tidak nyari keuntungan Grup Anda tidak nyari keuntungan Nanti ada orang yang Ngambil keuntungan dari situ Iya betul Iya kan Nah disitulah Bajak gitu Pak Bajak gitu Pak Jadi kan Misalnya resep-resep ini Diketarui sama Amerika Amerika bisa bikin Katalis yang Menjauh lebih canggih Ya negara apapun ya Ya betul Negara apapun Akhirnya Indonesia jadi Ketergantungan Dan segala macam Jadi Dari saya Berterima kasih Saya masuk ke Bidang saya Sekalang gitu ya Dimana tidak ada Persaingan yang seperti itu Satu-satunya Persaingan kami itu Adalah Gak ada Gak ada Persaingan orang geologi Itu saingan apa Gak ada Menurut saya Hampir tidak ada Mungkin saya tidak tahu Tapi hampir tidak ada Karena memang tujuannya Untuk Memberitahukan kepada masyarakat Mungkin Mungkin itu Oke Jadi Kurang lebih seperti itu Ya Memang tidak lama Karena kalau lama-lama Juga orang lebih Baik nonton film Jadi Saya simpulkan sedikit Jadi Intan ini Sekarang sedang S3 Bidang Tani Kimia Membuat Katalis S2-nya sudah lulus Juga membuat Katalis S1-nya Tani Kimia Ya kan Membuat apa waktu itu Waktu itu saya Lantukasi yang lain Bidang yang lain Bidang yang lain lagi Tapi masih Tani Kimia juga Dan Dia Berharap banyak Agar Teknologinya ini Bisa dipakai Sepenuhnya Untuk Kemaslahatan masyarakat Dari bidang energi Begitu ya Intinya Seperti itu Walaupun Di tengah jalan Memang harus Berdamai Dengan Kondisi Ilmu Dan Kondisi Perdagangan Ya Dan Apa Dunia industri Yang Tidak Seideal Yang Dibayangkan Ternyata Gitu ya Mungkin itu Oke Terima kasih Sudah Mampir ke Vila Merah Salam buat Pak Yogi Terima kasih Sudah nonton Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi